Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd Baiklah pada hari ini insyaallah kita akan masuk pada sumber dan dalil hukum Islam yang pertama Yaitu Al-Quran Kita masuk pada pengertian Al-Quran Secara etimologis Al-Quran adalah masdar dari kata Qura Setimbangan dengan kata Fu'lan Ada dua pengertian Al-Quran dalam bahasa Arab Yaitu Quran yang artinya bacaan dan apa yang dibaca atau makru Ismul fa'il atau subjek dari Qura Arti yang disebutkan terakhir ini dijumpai dalam firman Allah SWT pada surah Al-Qiyamah ayat 17-18 Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya Dan membuatmu pandai membacanya Apabila kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacanya itu Al-Quran merupakan nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW Dalam kajian usul fiqh Al-Quran juga disebut dengan Al-Kitab Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Zalikal kitabula raibafih hudalil muttaqin Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya Ditunjuk bagi mereka yang bertakwa Adapun dari segi terminologis Ditemukan beberapa definisi yang dikemukakan para ulama usul fiqh Diantaranya adalah Yaitu kalamullah ta'ala al-munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wasalam Bilafzil arabi Al-mangkul ilayna bittawatur Al-maktubu bilmasahifi Yaitu kalamullah yang mengandung mu'jizat Dan diturunkan kepada rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasalam Dalam bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya Secara mutawatir Membacanya merupakan ibadah Terdapat dalam mushaf Dimulai dari surat al-fatihah Dan ditutup dengan surat nas Dari definisi ini Para ulama usul fiqh menyimpulkan Ciri-ciri khas Al-Quran sebagai berikut Yang pertama Al-Quran merupakan kalamullah Yang diturunkan kepada muhammad sallallahu alaihi wasalam Apabila bukan kalamullah Dan tak diturunkan kepada muhammad Maka tidak dinamakan Al-Quran Seperti zabur, taurat, dan injil Ketiga kitab yang disebut terakhir ini adalah Kalamullah Tetapi bukan diturunkan kepada muhammad sallallahu alaihi wasalam Karenanya tidak dinamakan Al-Quran Bukti bahwa Al-Quran adalah Kalamullah adalah kemujizatan yang dikandung Al-Quran itu sendiri Dari struktur bahasa Isyarat-isyarat ilmiah yang dikandungnya Dan ramalan-ramalan masa depan Yang diungkap Al-Quran Yang kedua Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Quraish Hal ini ditunjukkan oleh beberapa ayat Al-Quran Seperti surat Ashwara Yusuf, Azumar, Anahal, dan Ibrahim Oleh sebab itu Penafsiran dan terjemahan Al-Quran Tidak dinamakan Al-Quran Tidak bernilai ibadah membacanya Seperti nilai membaca Al-Quran Dan tidak sah sholat dengan hanya membaca tafsir atau terjemahan Al-Quran Karena Al-Quran itu Nama dari struktur bahasa dan makna yang dikandungnya Sekalipun ulama nafiyah membolehkan sholat dengan bahasa Parsi Tetapi Kebulan ini hanya bersifat ruksoh keringanan hukum Karena Ketidakmampuan sebagian orang membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran Terlebih lagi bagi yang baru masuk Islam Yang ketiga Al-Quran itu dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir Yaitu dituturkan oleh orang banyak kepada orang banyak sampai sekarang Mereka itu tak mungkin sepakat untuk berdusta Tanpa perubahan dan penggantian satu katapun Berbeda dengan kitab-kitab samawi yang lain Yang ditujukan kepada para Rasul sebelum Muhammad SAW Sifatnya tidak mutawatir dan tidak dijamin keasliannya Sedangkan Al-Quran Terpelihara kemurniannya Sebagaimana yang difirmankan Allah Dalam surat Al-Hijr ayat 9 Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan kami pula yang memeliharanya Oleh sebab itu Apabila tidak bersifat mutawatir Seperti Al-Kiru'ah Al-Sazah Atau bacaan yang cacat Dan hadis Termasuk hadis kusi Tidak dinamakan Al-Quran Para ulama sulfiq memberikan Sarat-sarat Untuk beberapa Kiru'ah Yang ada pada masa awal Islam Agar Kiru'ah itu dianggap sebagai Al-Quran Sarat-sarat itu adalah Yang pertama Diriwatkan dari Rasulullah secara mutawatir Yang kedua Kirwah itu sejalan dengan struktur bahasa Al-Quran Yang dipergunakan Rasulullah Misalnya ada bentuk bacaan Atas mereka Bukan termasuk orang-orang sesat Bacaan tersebut memberi tanda domah Di akhir kata alaihim Berbeda dengan bacaan yang populer yang tanpa domah Akan tetapi Perubahan ini tidak merubah struktur dan makna bahasa itu sendiri Contoh lain adalah bacaan sirot dengan sin Sebagai ganti sirot dengan sod Kedua kata ini dalam bahasa Arab dianggap sama Karena makrotnya adalah sama Apabila seseorang membaca dengan sin Maka masih dalam struktur bahasa Al-Quran Kemudian Kirwah itu sejalan dengan ketentuan bahasa Arab yang suhi Kemudian membaca Yang keempat membaca setiap kata dalam Al-Quran itu Mendapatkan pahala dari Allah Baik bacaan itu berasal dari hafalan Maupun dibaca langsung dari mushaf Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Maka ia mendapat satu kebaikan Satu kebaikan Satu kebaikan bernilai sepuluh kali Saya tidak mengatakan Alif, Lam, Mim itu satu huruf Tapi Alif satu huruf Dari Abi Umamah dikatakan Bakalah oleh kalian Al-Quran Karena bacaan itu akan memberimu syafaat di hari kiamat Sisi lain, ya sisi ini pun membuat perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Termasuk hadis Qudsi Karena membaca hadis tidak dinilai sebagaimana penilaian terhadap membaca Al-Quran Yang kelima Ciri terakhir dari Al-Quran yang dianggap sebagai satu kehati-hatian bagi para ulama untuk membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab lain adalah bahwa Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas Tata urutan surat yang terdapat dalam Al-Quran disusun sesuai dengan petunjuk Allah melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh diubah dan diganti letaknya Dengan demikian Doa-doa yang biasanya ditambahkan di akhir Al-Quran tidak termasuk Al-Quran Demikianlah semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh